Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo warga Tatargalo Hari ini saya berkunjung di SD Negeri 7 Ciamis Salah satu SD terfavorit di Kabupaten Ciamis Dan hari ini dipimpin oleh Ibu Siti Hadidah Beliau adalah guru yang sudah bertugas 30 tahun Nah saya mungkin cucunya ini kalau seniornya Bu ya Kita akan tanya Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Sehat Ibu Alhamdulillah Bu bisa cerita gak ini dalam rangka hari guru Pemirsa kita pengen tahu nih bagaimana suka duka 30 tahun nih Ngajar Bu, seperti apa Bu? Oh iya, baik Saya sebagai guru itu diangkat mungkin tahun 86 ya Jadi pasnya 1 Oktober 1986 Waduh Lata belakang saya pendidikannya dari SPG Kebetulan sebagainya jurusan TK Lanjut ke SG PLB Jadi saya pernah juga mengajar di PLB Selain SD Nama Oh gitu ya Lanjutkan dan kebetulan Pernah mengajar menjadi guru PLB di Indramayu selama 6 tahun Luar biasa Terus mutasi ke Ciamis ke SD biasa Karena basic-basic saya juga sebagai guru biasa Gitu ya bukan PLB Dari jurusan TK Alhamdulillah saya ditugaskan di Ciamis disini Sudah 30 tahun lebih Wow Dari 86 sampai sekarang Sudah 6 6 inch-nya Jadi otomatis sebagai guru yang diangkat gitu ya Sudah lagi anggota PGRI sejak tahun 86 Jadi Alhamdulillah saya itu sudah ditugasan mulai dari SD Imbanagara Raya 3 Saat masuk ke Ciamis itu Tahun 92 mutasi ke Ciamis itu Ke SD biasa Jadi mutasi dari PLB ke SD biasa Dan berbagai pengalaman selama di Ciamis ini sangat menarik Dan tahun 2019 Saya diangkat sebagai kepala sekolah Di sini bu? Di bukan Pertama saya diangkat di SDN Panyingkiran Oh Panyingkiran Yang pertama Yang kedua saya pindah ke SD Cisadap Tahun 2012 Dan tahun 2012 pun pindah ke SD Pawindan 3 Oh iya iya Di sana berapa tahunnya Kira-kira sampai 2019 lah 2017 Oke 2017 pindah ke sini Berbagai pengalaman Pahit manis Setelah kami rasakan Alhamdulillah sebagai guru saya Karena itu merupakan cita-cita ya Makat juga mungkin itu Saya syukuri, saya nikmati Saya sebagai seorang pendidik Juga seorang ibu Mengamalkan ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan Kepada peserta didik saya Dan juga sekarang mungkin saya punya guru-guru Sebagai rekan kerja saya Alhamdulillah itu merupakan suatu Apa ya Kenikmatan khusus Kami disini Melaksanakan tugas Sebagai guru Sebagai pembimbing Sebagai pembina Karena yang namanya guru itu Bukan hanya mendidik Mengenai transfer pengetahuan Tapi juga disini Kami sebagai guru semuanya Juga sama Menenamkan karakter Karakter yang baik Dari beberapa kurikulum Yang pernah diregulasikan oleh pemerintah Sampai sekarang kurikulum merdeka Tetap yang dituntut itu adalah Peranaman karakter yang paling penting Karena dari hasil pendidikan itu Ada tiga aspek Yang harus dimiliki oleh Peserta didik Sebagai output dari suatu Membaga pendidikan Yaitu pengetahuan Sikap Dan ketampilan Yang pokok utama Mungkin yang Untuk bekal di masyarakat Itu adalah sikap Sikap Dan guru itu Menenamkan sikap Supaya peserta didik itu Bisa hidup di masyarakat Dengan baik Bisa mandiri Bisa juga menjadi Penutan di masyarakat Apalagi seorang guru Mungkin ya Harus benar-benar menjadi penutan Dalam kelebihan Jalan hari Apalagi Ketika kita Menjadi Menjalankan profesi Sebagai guru Harus menjadi guru yang profesional Dalam segala bidang Dari berbagai Lembaga pendidikan Yang telah saya Jalani Alhamdulillah Saya dapat Banyak ilmu Banyak pengalaman Banyak saudara Nah Itu yang utamanya Selaturahmi Ke berbagai tempat Banyak juga Peserta didik Yang sudah Sekarang itu Jadi apa Menlebihi kita Sebagai guru Karena Kita masih tetap Jadi guru Ada yang jadi Dokter Ada yang jadi Bermacam-macam Jabatan Itu merupakan Suatu Kenikmatan tersendiri Bari guru itu Keberhasilan Guru itu Mungkin ketika Melihat anak didiknya Menjadi orang yang Bermanfaat Apalagi dia Mendapat jabatan Ya Dan harapan guru itu Peserta didik itu Harus Lebih lah Dari pendidiknya Dari guru sendiri Mencapai Apa artinya Jabatan Atau Apa Kedudukan Gitu ya Bari guru itu Itu nikmat yang Paling dirasakan oleh Seorang guru Ketika anak Buahnya berhasil Tapi ketika Melihat anak buahnya Menjadi orang yang Dan dapat dikatakan Tidak berguna Di masyarakat Itu yang sangat Mumu Sangat sedih Merasa kita itu Tidak berhasil Menidik Tapi ketika kita Bertemu Bukan merasa Aduh kita sudah Didoli Tidak Bahkan kita senang Karena keberhasilan Seorang guru itu Ketika Anak didiknya itu Berhasil Hidup di masyarakat Dan Dia menjadi Pribadi yang Baik Yang diharapkan oleh Tujuan pendidikan itu Apalagi disini Sekarang saya Terakhir mungkin Karena sebentar lagi Pensiun Satu tahun lagi Satu tahun lagi 2024 Saya September itu Sudah pensiun Disini Mulai dari 2017 Saya tugas disini Alhamdulillah Banyak Pengalaman Yang sangat Menantang Yang sangat Apa ya Merupakan Suatu hal Yang luar biasa Karena Peserta didik disini Dan guru-gurunya pun Sangat solid Terus lagi Berbagai prestasi Didapatkan Berkat kerjasama Guru-guru Dan Keterampilan Dan berbagai macam Keprofesionalan Guru-gurunya itu Dapat menghasilkan Prestasi-prestasi Yang luar biasa Baik di tingkat Daerah Tingkat Kampaten Tingkat Profisi Tingkat Nasional Bahkan Ada hal-hal Yang sampai Ke Internasional Seperti hal-hal Tentu Oke Sampai disini dulu Perbincangan kita Dengan Ibu Hadijah Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa